Jelaskan berarti ada dana nih corona Memang? Ada dana kan berarti Masa rakyat dipaksa Kalau ODP ditangkep seperti apa Kejahatan kriminal Padahal kesan tidak kriminal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi Seperti biasa di channel ini Aku akan membahas hal-hal unik Menarik bahkan menyeramkan Namun sebelum kita mulai videonya silahkan klik tombol subscribe Di bawah dan klik juga loncengnya Sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru Kalian mendapatkan pemberitahuan Di konten kali ini aku cuma mau ngajak kalian ngobrol santai ya Ngobrol-ngobrol seputar virus corona Oke coba kita flashback dulu ya Awal mulanya tersebar virus corona di Wuhan, China Ada dua yang menjadi dugaan penyebab tersebarnya virus corona Yang pertama adalah konsumsi orang-orang China Mengenai makanan-makanan binatang buas Yang bukan seharusnya dikonsumsi Dan yang kedua adalah Bocornya laboratorium China yang diduga virus corona adalah senjata biologis yang dibuat oleh China Namun sampai saat ini tidak ada keterangan yang pasti penyebaran virus corona Apakah memang disebabkan dari bocornya laboratorium China Ataukah akibat konsumsi makanan-makanan yang mengandung virus oleh masyarakat China Dan yang membuat kita saat ini bingung juga Banyak tersebar luas berita-berita yang memperlihatkan Orang-orang yang berada di rumah sakit Yang seharusnya bukan terkena virus corona Tapi dipaksa untuk mengakui bahwa orang tersebut terkena virus corona Seperti yang terjadi di kota Manado Coba kalian simak dulu video berikut ini Terima kasih telah menonton! Ini adalah salah satu anak daripada Al-Qurhum Yang menyatakan sikap bahwa akan disogok uang Untuk diam agar pasien ini dikuburkan secara corona Nah ini pernyataan langsung dari anak yang telah meningkat orang tuanya Jadi pemirsa sekalian Ini adalah suatu pembodohan Dimana kita dipaksa Yang usah tunukkan sini Yang usah tunukkan sini Yang usah tunukkan tanpa COVID Bersama rumah sakit Bersama guru Aneh kan Pak? Sangat janggal Sangat janggal sekali ini kejadian ini Dan ini seluruh Indonesia akan tahu Kejadian ini di kota Manado Dapatnya di Kelurahan Ketang Baru Dan Ternate Baru Bahwa pernyataan ini adalah dari anak Al-Marhum sendiri Di rumah sakit Di kota Manado Bahwa sedokter menjogok anak Dengan beberapa uang Tapi anaknya tolak Ini tolong diviralkan ke seluruh Indonesia Agar terbongkar begini kasus-kasus seperti ini Terima kasih Jelaskan berarti ada dana nih Corona Memang? Ada dana kan berarti Masa rakyat dipaksa Kalau ODP ditangkep seperti apa Kejahatan kriminal Padahal kasian tidak kriminal Ternyata kenyataan seperti ini Kasian kan itu Rakyat ditakut-takuti Kenapa sih seperti ini? Seharusnya jangan dong ditakut-takuti rakyat seperti ini Nah ini kan kasus Allah tundukkan kebesaran Allah Bahwa ada kejadian seperti ini Allah kasih lihat kebohongan ini Seharusnya aparat Seharusnya pendajar hukum Harus berpihak kepada rakyat Berpihak kepada rakyat Kepada kita semua Jangan berpihak kepada orang-orang yang tidak melakukan kebenaran Ini sudah viral ini Seluruh Indonesia Ada viral ada kurang lebih 3 ribu sudah terbagikan Sudah diviralkan Dan dibagikan ke seluruh Indonesia Tolong apa disampaikan Kalau seandainya ini Cuma ada pertanggapan sini Apa ada bukti rekaman atau apa? Tidak ada Kalau memang itu dokter Memang tahu Tahu Ada teman yang mendengarkan Bawa dokter ke situ Adik sendiri Adik sendiri sama Pak Imam Pak Imam Oke Oke Lihat aja Pak Imam Disogokan uang Nanti kita akan konsumasi Ke Pak Imam Nanti kita akan viralkan juga Ke Pak Mirsa seluruh tanah air Bahwa ini pelaksanaan Sogok mengogok Video tersebut sudah tersebar luas di Youtube Kalian bisa cari video fullnya di Youtube Ada banyak sekali orang yang mereupload video tersebut Dan berita ini sudah berakhir Karena pihak rumah sakit sudah memberikan pernyataan Bahwa berita tersebut merupakan berita yang tidak benar Terkait mengenai adanya Sogokan dari rumah sakit Hal tersebut juga diungkapkan oleh rumah sakit Bahwa itu tidak benar Dan pihak keluarga juga memberikan pernyataan Bahwa Sogokan itu tidak ada Mungkin pada saat itu kondisinya sedang tidak kondusif Jadi banyak berita-berita Ataupun kejadian-kejadian yang simpang siur Seperti penyogokan Ataupun penetapan mayat tersebut Terkena virus corona atau tidak Tapi menurut kalian seperti apa Silahkan tulis di kolom komentar Selain itu juga ada berita yang sangat menegangkan Yaitu pejabat Italia mengatakan Bahwa virus corona adalah sebuah kebohongan Pejabat Italia ini dengan terang-terangan Di depan media mengatakan hal tersebut Coba kalian simak dulu video berikut ini Dan saya minta kalian untuk tidak men-skip videonya Agar kalian benar-benar memahami Apa yang disampaikan oleh pejabat tersebut Siamo alla vigilia del 25 aprile E occorre essere uniti contro le dittature E uniti nella verità Non facciamo di questa l'aula della mezzogna Non il 26 febbraio Ma il 9 marzo La scienza La scienza qua evocata Diceva che il virus era poco più Che un'influenza Quella scienza e quella a cui si è ispirato Questo governo E' detto E' stato detto E' documentato E' stato detto Non mentite Allora Dite la verità Non fate di questa l'aula della menzogna Almeno qui Si apri di principio di Gian Battista Vico Verum ipsum factum E allora Avete sentito e avete dato i numeri Li voglio dare anch'io No datis No pagani Non Dite anche qui 25.000 morti Non è vero Non usate i morti Per retorica e per terrorismo I dati Dell'istituto superiore della sanità Dicono che Il 96,3% Sono morti Per altre patologie Esattamente i dati I numeri I numeri Dice questo E' la verità E' la verità Colleghi Vagli a leggere Vagli a leggere Collega Esattamente così Li ho letti Tutti Il 60% Sono morti Per altre patologie Detto dall'istituto superiore della sanità Se non lo sai Studia Collega Sgarbi Si rivolga Collega Sgarbi Collega Trizzino Collega Trizzino Collega Sgarbi Si rivolga Alla presidenza Sono incontagiati E mentre i tagli La zona rossa Qui tutti Erano senza mascherine Oggi Pasini è accusato Perché la deve portare Per forza Siete ridicoli Non l'avete portata Fino all'altro ieri Esattamente così In Germania Economia Sanità E scuola Il 4 maggio Funzioneranno perfettamente Siamo Uno Stato Con minori diritti Nell'Europa Germania Ha dato prove di forza E di risposta Giusta Noi qui Siamo umiliati Ancora una volta Dalla Germania Anche della malattia Abbiamo chiuso Il 60% Delle imprese Io do dei dati Caro Trizzino Vali a verificare Allora E' chiaro che Io fui il primo A chiedere la chiusura Del Parlamento Oggi siamo qua Tutti mascherati L'altra volta C'era soltanto Dell'ulto C'erano pochissimi Dall'osso Erano pochi Che portavano La mascherina Oggi Si è additati Se non la si porta Ebbene Proprio perché La verità E' la cosa più importante Diamo i numeri Reali Non potremmo mentire Ci sono certamente Dei dati forti Vi leggo anche qua Trizzino Il 56% In Lombardia Il 14% In Emilia L'8% In Piemonte Il 5% In Veneto Non possiamo immaginare Di applicare Delle norme Unitarie Con zone così Disparate Di epidemia E allora Dico almeno qui Diciamo la verità Misuriamoci con la Germania Siamo uniti Nella liberazione Contro l'ipocrisia E le menzogne Contro le falsificazioni Contro i falsi numeri Che vengono dati Per terrorizzare gli italiani I 25.000 morti Lo diceva il professor Bassetti Sono morti di infarto Di cancro Di altre problemi Non usiamoli Per umiliare l'Italia Non usiamoli Per dare ai cittadini False notizie Date i numeri Controllateli E c'fido in giù In d'onore Te e Trizzino A guardare i numeri Collega Sgarbi Si rivolga alla presidenza Ho semplicemente detto Che i numeri li danno tutti Ma non dieron numeri falsi Non sono morte in Italia 25.000 persone Di coronavirus Non è vero È un modo Per terrorizzare gli italiani E imporre Una dittatura Del consenso È ridicolo Inti apa yang disampaikan oleh pejabat Italia itu tadi adalah Virus corona tidak jauh lebih berbahaya daripada virus-virus flu biasa lainnya Kalau bahasa kasarannya virus corona ya sama aja seperti flu biasa Selain itu pejabat Italia tersebut mengatakan bahwa Angka 25.000 orang meninggal yang diberitakan oleh media Italia 96,3% disebabkan bukan karena virus corona Melainkan pasien tersebut memang memiliki penyakit lain yang berat Itulah tadi yang disampaikan oleh pejabat Italia Jangan nanti video ini dipotong lalu di-share ke sosial media seakan-akan saya yang mengatakan hal tersebut Saya hanya mengulangi perkataan yang dikatakan oleh pejabat Italia pada video tersebut Dan maksud saya membuat konten ini bukan untuk mengajak kalian tidak percaya terhadap virus corona Atau menakut-nakuti kalian mengenai virus corona Justru dengan adanya konten ini semakin menyadarkan kita bahwa virus corona bukan permasalahan sepele Dan seluruh lapisan masyarakat di dunia harus sama-sama berpartisipasi Memutus rantai penyabaran virus corona Kalau orang awam seperti kita ya cukup menaati peraturan pemerintah Gunakan masker ketika keluar Jaga jarak dan kurangi kontak sosial yang tidak perlu Cukup sekian video kali ini Masih akan ada banyak lagi video lain yang akan saya upload di channel ini Klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi Agar ketika saya mengupload video terbaru Kalian mendapatkan pemberitahuan Jika ada kata yang salah mohon maaf yang sebesar-besarnya Sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh